Halo selamat datang di channel Tuktong Boss Kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua Gimana caranya kita top up gopay di aplikasi Beyond by BSI Jadi buat teman-teman semua pengguna rekening BSI Sekarang ini ada aplikasi yang baru yaitu Beyond by BSI Ini pengganti mobile banking BSI ya nantinya Karena kalau sekarang masih bisa digunakan mobile banking BSI dan juga Beyond by BSI Cuma nanti bakal berganti ke Beyond by BSI sepenuhnya Nah kapan waktunya itu saya gak tau dan belum ada rilis resmi dari BSI nya juga Cuma saran saya teman-teman yang belum download aplikasi Beyond by BSI Teman-teman download dulu, registrasi ulang dulu, aktivasi dulu Karena tahapannya cukup panjang dan saya juga udah share Untuk video tutorial aktivasi registrasi Beyond by BSI ini di deskripsi di bawah ya Oke kita lanjut ke tutorialnya Ini kalau saya teman-teman mau top up gopay di aplikasi Beyond by BSI Teman-teman tinggal pilih menu bayar dan beli Kalau teman-teman pilih ini ya yang tanda panah ke bawah Scroll dan pilih e-wallet E-wallet disini Teman-teman bisa klik gopay ya Selanjutnya teman-teman tinggal isi nomor handphone yang mau kita top up Selanjutnya teman-teman tinggal masukkan nominalnya Dan disini itu yang bisa saya tutupin ini adalah sumber rekeningnya Jadi nanti kita bisa pilih misalnya kita punya dua rekening BSI di aplikasi Beyond by BSI ini Teman-teman bisa pilih aja salah satu Lalu teman-teman tinggal klik continue Selanjutnya nanti akan diminta 6 digit pin BSI Beyond by BSI kita ya Oke ini sudah berhasil teman-teman ya Jadi teman-teman yang mau share atau download Download rekeningnya itu bisa banget teman-teman tinggal klik ini menu download Atau menu share ya Kalau misalnya kita mau share di WA atau misalnya via email itu bisa banget Nah untuk Beyond by BSI ini teman-teman ini kan masih baru ya Jadi teman-teman bisa lihat untuk bahasanya itu masih campur-campur teman-teman Jadi ada bahasa Inggris bahasa Indonesia Disayangkan sekali ya karena kalau misalnya kita pakai BSI mobile banking itu kan ada pilihan bahasa Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Nah ini sebenarnya kalau untuk yang anak muda gen Z gen millennial itu kan gak masalah ya Kalau bahasanya campur-campur Cuma kalau misalnya untuk para lansia yang buka tabungan haji di BSI mungkin ini kan pasti sangat mengganggu ya Untuk campur-campur bahasa ini ya Semoga kedepannya BSI ini semakin bagus ya pelayanannya Dan untuk aplikasi Beyond by BSI ini gak mengalami banyak kendala Seperti BSI mobile banking sebelumnya Oke itu aja infonya semoga bermanfaat Kalau teman-teman semua suka dan free jangan lupa klik like, subscribe, aku, dan kalau ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Terima kasih